Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan Asmahul Husna, Al-Zami, Al-Hafid, Al-Rofi, dan Al-Wahab Yang pertama Al-Zami Al-Zami artinya yang maha mengumpulkan Allah Zat yang maha mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat Menurut Imam Hatabi Tujuan Allah mengumpulkan semua makhluk pada hari itu Adalah untuk membalas semua kebaikan dan keburukan yang dilakukan para makhluk Dalil Al-Zami terdapat dalam Quran Surat Al-Zasya ayat 26 yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitonin rojim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya katakanlah Allah yang menghidumkan kamu Kemudian mematikan kamu Serta mengumpulkan kamu di hari kiamat Tidak ada keraguan padanya Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengantar Quran Surat Al-Zasya ayat 26 Pada hari itu yang paling bahagia adalah orang-orang hukmin Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah hari akhir Dan yang mempersiapkan diri untuk menghadapinya Dengan memahami dan menghayati Asma'ul Husna Al-Zami Maka kita akan sadar bahwa suatu saat kita akan mati Dan akan dikumpulkan ke suatu tempat Yang bernama Fadang Mada Untuk menerima keputusan dan balasan atas perbuatan kuha Selanjutnya Al-Hafid Al-Hafid artinya yang maha pengelihara Allah maha hafid Yang berarti Allah sebagai zat yang memelihara Allah memelihara semua makhluknya Termasuk langit dan bumi yang kita tempati saat ini Dalil Al-Hafid Terdapat dalam Quran Surat Al-Anuyak Ayat 32 Yang artinya Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terkelihara Namun mereka tetap berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada padanya Asyik Muhammad Hilal Al-Haras mengatakan Asma'ullah Al-Hafid memiliki dua makna Yang pertama bahwa Allah yang menjaga dan memelihara segala yang dilakukan oleh hambanya Berupa amal baik Amal buruk Ma'ruf ataupun mungkar Taat ataupun maksiat Yang kedua Yang ini Allah yang menjaga hamba-hambanya Dari semua hal yang mereka tidak sukai Allah menghendaki Agar kita semua mampu meneladani sifatnya Sebab Ia telah memberikan potensi kepada kita semua untuk melakukannya Maka marilah kita menjaga dan memelihara keimanan kepada Allah SWT Dan memelihara kebaikan, ketaatan, dan kemurnia niat Dengan hanya mengharapkan keribuan dari Allah SWT Al-Rafid artinya yang maha meninggikan Allah Al-Rafid artinya Zat yang maha mengangkat atau meninggikan rajat hambanya Allah meninggikan status para kekasihnya Serta memberi kemenangan kepada musuhnya Firman Quran Surat Al-Muzadillah ayat 11 Yang artinya Nisyahya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan Allah Al-Wahhab Yang maha pemberi Allah Al-Wahhab artinya yang maha pemberi Allah Al-Wahhab adalah zat yang maha pemberi tanpa batas Dia memberi tanpa diminta Dan tanpa meminta balesannya Dia Allah memberikan rahmat kepada makhluknya Dan tanpa pamrih Karena dia tak membutuhkan apapun kepada makhluknya Yawam Al-Wahhab mengatakan bahwa dia memberi berulang-ulang Bahkan berkesinambungan tanpa berharap imbalan Baik duniawi maupun utrawi Allah adalah zat yang memberi hidup dan kehidupan Memberi karunia pada kita Berupa kecukupan, kesehatan, dan kekuatan Dialah zat yang telah memberi kita otak, hati, pendengaran, dan penyelamaran Kebahagiaan Keberhasilan Di samping makanan dan minuman Pasangan dan keturunan yang lain Sebagainya Dia menciptakan apa yang dia kehendaki Dia memberikan anak-anak perempuan Kepada siapa yang dia kehendaki Dan memberikan anak laki-laki Kepada siapa yang dia kehendaki Di antara pemberian Allah yang paling agung Adalah pertunjukannya kepada kebenaran Yang telah diturunkan kepada hamba dan aminnya Muhammad SAW Demikianlah Allah mengajarkan agar dalam setiap prokat salat Kita selalu membaca Ihdina syiratul mustaqim Tunjukkanlah kami jalan yang lurus Quran Surat Al-Fatiha ayat 6 Maka sebagai mahluk yang mau mengimani asma Allah Al-Wahhab Jangan pernah bosan memohon karunia kepadanya Misalnya Allah pun tak akan bosan mencurahkan karunianya kepada kita Ya Tuhan kami Janganlah Engkau jadikan hati kami Condong kepada kesehatan Sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami Dan karuniakanlah kepada kami Rahmat dari si Engkau Karena sesungguhnya Engkau Allah menghapam dari karunia Quran Surat Al-Fatiha ayat 8 Hendaklah kita senang memberi terutama kepada orang-orang yang membutuhkan Dan dalam memberi hendaknya kita tidak menghitung-hitung Termasuk dalam memberi harta kepada sesama yang membutuhkan Sekian penjelasan dari kami Mohon maaf apabila ada kesalahan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!